Begitu selesai membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba banyak tamu berdatangan dan menyalami Bahamid Pasurwan. Saat bersalaman, para tamu ini membawa amplop berisi uang di tangan mereka masing-masing untuk diserahkan kepada Bahamid. Amplop-amplop tersebut pun diletakkan di samping Kiai Haji Abdul Hamid dan terlihat menggunung. Yang dimuliakan Allah. Pada video ini, kita akan membahas kisah ketika kewalian Bahamid Pasurwan terus diuji oleh para Kiai. Dikisahkan ketika itu, Kiai Haji Abdul Hamid Pasurwan, kedatangan teman lama beliau asal Krapyak Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ali Ma'asum. Kedatangan Kiai Haji Ali Ma'asum ke Pasurwan, Jawa Timur adalah hanya ingin membuktikan kewalian dari Bahamid Pasurwan. Kemudian dua tokoh itu pun bertemu. Kiai Haji Ali Ma'asum mengutarakan bahwa ia membutuhkan uang sebesar 500 ribu rupiah. Mendengar permintaan dari Kiai Ali Ma'asum, Bahamid Pasurwan, tanpa pikir panjang, langsung akan berdiri untuk mengambil uang. Ia meyakini, jika yang meminta adalah Kiai Haji Ali Ma'asum, pastinya tidak akan digunakan untuk keperluan di luar yang dibenarkan oleh syariat, dan pastinya untuk kemaslahatan. Namun sebelum Bahamid Pasurwan berdiri, Kiai Haji Ali Ma'asum pun menarik tangannya, agar beliau tidak kemana-mana dan tetap bersamanya di tempat tersebut. Akhirnya, Bahamid tetap duduk dan langsung membaca Al-Fatihah untuk hajat dan keinginan Kiai Ali Ma'asum. Begitu selesai membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba banyak tamu berdatangan dan menyalami Bahamid Pasurwan. Saat bersalaman, para tamu ini membawa amplop berisi uang di tangan mereka masing-masing untuk diserahkan kepada Bahamid. Amplop-amplop tersebut pun diletakkan di samping Kiai Haji Abdul Hamid dan terlihat menggunung. Setelah para tamu selesai bersalaman dan menyampaikan hajatnya kepada Kiai Haji Abdul Hamid, mereka pun pulang. Sejurus kemudian, tumpukan amplop itu pun didorong ke hadapan Kiai Haji Ali Ma'asum yang masih berada di tempat tersebut. Amplop-amplop itu pun dibuka oleh Kiai Haji Ali Ma'asum, satu persatu uang dalam amplop dikeluarkan dan dihitung oleh Kiai Ali Ma'asum sendiri. Dan berapa jumlah amplop yang ada? Setelah dihitung dengan cermat, total uang yang ada sebesar 500 ribu rupiah tidak kurang dan tidak lebih. Sobat Kalam Karomah Yang Dimuliakan Allah Kisah lain juga terjadi saat Kiai Haji Bisri Mustafa, Rembang, bertemu kekediaman Bahamid Pasuruan. Kiai Bisri mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kendaraan mobil yang bisa digunakan untuk berdakwah ke daerah-daerah yang jauh. Beliau meminta Kiai Haji Abdul Hamid untuk mendoakan hajatnya, karena beliau yakin bahwa Kiai Haji Abdul Hamid adalah sosok wali yang dekat dengan Allah SWT. Merknya apa Kiai? Tanya Kiai Haji Bisri Mustafa. Kalau enggak fiat, ya Holden. Jawab Mbah Hamid Pasuruan. Tak berselang lama dari pertemuan keduanya, setelah mendapatkan riski yang cukup, Kiai Haji Bisri Mustafa meminta puteranya, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, untuk mencari dan membeli mobil. Pencarian ini dilakukan dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Dan anehnya, tidak ada yang ditemui dan menawarkan mobil kecuali bermerek Fiat dan Holden. Akhirnya terbukti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Hamid, bahwa merek mobil yang didapat adalah Holden. Sobat kalam karomah yang dimuliakan Allah Dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara, Karangan Dr. Badruddin, diceritakan juga kewalian Bahamid Pasuruan yang disebut Suatu hari, ada seorang tamu jauh bertamu ke kediaman Kiai Haji Abdul Hamid. Orang ini memiliki uang Rp20.000 dan ingin memberikan amplop dengan isi Rp10.000 kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Namun karena ia terburu-buru, orang ini belum sempat menukarkan uang sampai ia masuk ke dalam rumah Bahamid Pasuruan. Ia pun mencoba menukarkan uang Rp20.000 yang ia miliki dengan orang-orang yang juga mau soan ke rumah Kiai Haji Abdul Hamid. Namun tidak ada yang memiliki pecahan Rp10.000 dua lembar. Ia bermaksud menggunakan Rp10.000 untuk diberikan ke Kiai Haji Abdul Hamid dan Rp10.000 untuk ongkos pulang. Belum juga menemukan tukaran uang, tiba-tiba Kiai Haji Abdul Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang ini. Akhirnya, orang ini pun memasukkan lembaran Rp20.000 ke dalam amplop dan memberikannya kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Tanpa ditanya, Kiai Haji Abdul Hamid merogoh sakunya dan berkata kepada orang tersebut, ini kembaliannya Rp10.000. Orang itu pun kaget dan hanya bisa bengong. Sobat Kalam Karomah Yang Dimuliakan Allah Ada juga kisah saat salah seorang Kiai ingin soan kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Sejak pagi, Kiai ini sudah sampai di kediaman Kiai Haji Abdul Hamid, menunggu untuk bisa bertemu beliau. Kiai ini datang dengan mobil dan meminta sopirnya untuk menunggu di parkiran. Karena sudah merasa lelah menunggu sampai sore, dan tidak ditemui oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Maka Kiai tersebut memutuskan untuk pulang, dan kembali ke parkiran mobil menemui sopirnya, sambil bergumam. Bukan rezeki saya. Sudah menunggu lama, dari pagi sampai sore, tidak ditemui oleh Kiai Haji Abdul Hamid, katanya kepada sopir mobilnya. Sopirnya pun nampak bingung dan menjawab, Loh, selama Kiai menunggu beliau, Kiai Haji Abdul Hamid malah duduk-duduk bareng saya, ngobrol dengan saya, kata sang sopir. Kenapa Kiai ini tidak ditemui oleh Kiai Haji Abdul Hamid? Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil, memperkirakan bahwa, Kiai tersebut datang ke Kiai Haji Abdul Hamid untuk keperluan, tentang hal-hal yang diluar keperluan, Kiai Haji Abdul Hamid menjadi wali. Kisah-kisah kewalian Kiai Haji Abdul Hamid Pasurwan ini, diungkapkan Gus Yahya, untuk mengingatkan bahwa, seorang wali Allah atau kekasih Allah, yang maqam yang begitu dekat dengan Allah, tidak akan melakukan sesuatu yang keluar dari keperluan kewaliannya. Prinsip ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah menggunakan kedudukan, dan kemuliaannya sebagai Rasulullah, di luar keperluan kedudukannya sebagai seorang Rasul. Hal ini dicontohkan ketika Rasulullah SAW tidak mau membela seorang Muslim yang salah. Ketika berperkara dengan orang Yahudi, karena orang Muslimnya yang bersalah, maka Rasulullah SAW tidak membelanya karena memang bukan untuk keperluan itu, beliau diutus sebagai seorang Rasul. Dalam konteks Nahdlatul Ulama pun seperti itu, ketika mendirikan Nahdlatul Ulama Hadratusyeh Qiyai Haji Hashim Ash'ari tidak terburu-buru. Usulan untuk mendirikan NU sebetulnya sudah cukup lama, namun Qiyai Haji Hashim Ash'ari butuh waktu panjang untuk menimbang-nimbang dan berpikir apa nanti yang akan dilakukan, dan tanggung jawabnya jika sudah berdiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian, kemantapan niat diperoleh setelah mendapatkan isyarah dari sang guru, yaitu Qiyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan bin Abdul Latif, yang mengirimkan tongkat melalui Qiyai As'ad Syamsul Arifin. Tongkat ini disertai ayat sebagai isyarah yang menggambarkan keperluannya didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka, Nahdlatul Ulama tidak boleh dipergunakan, diperalat, di luar tujuan didirikannya. Nahdlatul Ulama tidak bisa digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan demi kepentingan eksklusif Nahdlatul Ulama sendiri. Karena bukan itu tujuan didirikannya NU. Nahdlatul Ulama merupakan perwujudan khidmah untuk seluruh bangsa, seluruh kemanusiaan, dan seluruh peradaban. Maka wajib bagi pengurus dan warga NU untuk menghormati apa yang telah ditetapkan, sebagai keperluannya mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah. Semoga kisah-kisah ini dapat memberikan kita manfaat dan juga dapat memantik diri kita agar senantiasa dekat dengan Allah. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!